Jangan lupa subscribe YouTube channel Penny Vindika Kembali ke YouTube Penny Vindika Channel hiburan Penuh inspirasi Motivasi Dan edukasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Saudara Ini saya mempunyai Kentang Ini juga kentang guys Rencana kentang ini Akan saya bikin Olahan Atau bikin makanan Buat lauk Yaitu Pergedel Jangan di skip Tonton proses Pembuatan pergedel Alah Pak Bendy Ini biar Bapak-bapak Belajar Membuat masakan Pergedel guys Yuk Tonton selengkapnya Bergedel Alah Pak Bapak Bergedel kentang guys Nah ini saudara Bahannya sudah saya siapkan Ada 3 siung bawang merah Ada 5 biji cabai Nah ini Yang suka pedas Yang suka pedas pakai cabai Kalau tidak suka pedas Tidak usah pakai cabai Tidak masalah 5 siung bawang putih 1 sendok teh garam 1 sendok teh Banyak dapat rasa Setengah sendok teh Merica bubuk Nah Dan 2 butir telur Yang satu butir Buat ngocok Untuk mencampur Adukan bahan Dan kentang-kentangnya Yang satu butir Untuk goreng Nanti Untuk Membaluri Penggorengan Dan ini Kentangnya Nanti Saya bersihkan dulu Saya ambil Setengah kilo Saja guys Tapi ini Saya bersihkan Saya kupas Baru dipotong-potong Oke Lanjut Tahap berikutnya Ini saudara Kentangnya Saya kupas dulu ya Pakai alat Begini Nah Perlihatan Meskipun Bapak-bapak Juga Pinter Mengupas Kentang Guys Kupas Semua Sampai bersih Nah Begini Nanti Habis Dipupas Dipotong Terus Disuci Lagi Biar Bersih Guys Nah Ini Karena Kentang ini Mengandung Pasir Karena Masih dari Kebun Nah Begini guys Sudah bersih Jadi Satu Pas Ambil lagi Kupas lagi Begitu Seterusnya Sampai Selesai Setengah kilo Santai guys Ini Biasanya Kerjaannya Para Ibu-ibu Para Mamak Nah Ini Saya kerjakan Sendiri guys Sampai Belajar Bapak-bapak Membuat Kulan Dan Kentang Bergedel Nanti Bagaimana Hasilnya Pasti Teman-teman Dan Saudara-saudara Penasaran Bapak-bapak Bergedel Masak Bergedel Yuk Kita Saksikan Sambil Bersih-bersih Nah Oke Sudah Dua Lagi Seterusnya Sampai Selesai Guys Nah Saudara Ini Kentang Yang Sudah Saya Kupas Sudah Saya Bersihkan Dan Sudah Dipotong-potong Terus Kita Panasin Kompor Ya Itu Minyaknya Sudah Panas Langsung Si Kentang Siap Dikoreng Ini Ini Dia Kentang Dikoreng Guys Sambil Dikulap Balik Biar Semua Masuk Dalam Wajan Nah Kentang Sudah Dikoreng Kita Tunggu Sampai Mateng Guys Jangan Terlalu Kering Yang penting Asal Masak Aja Asal Mateng Yang penting Asal Mateng Jangan Terlalu Kering Dipulap Balik Begini Guys Nah Setelah Itu Bahan Yang Lain Seperti Bawang Merah Bawang Putih Lombok Juga Dimasukkan Disini Dikoreng Bersama Sama Kentang Begitu Guys Sambil Nunggu Masak Usahakan Api Jangan Besar Api Sedang Saja Guys Seperti Itu Nah Ini Dan Karena Kentang Sudah Mateng Sudah Masak Sama Bawang Merah Bawang Putih Lombok Sudah Mateng Kompor Dimatikan Guys Baru Kita Entas Sudah Sudah Kita Ambil Dan Tahap Selanjutnya Ini Kentang Yang Jadi Satu Sama Bumbu Bawang Merah Bawang Putih Sama Lombok Kita Ulek Begini Guys Kita Haluskan Secara Manual Pakai Ulek Ulek Nah Sampai Halus Betul Guys Begitu Sampai Halus Dan Setelah Halus Begitu Saya Masukkan Ini Bumbu Yang Lainnya Garam Penyedap Rasa Sama Merica Bubuk Dijadikan Satu Guys Nah Terus Kita Aduk Aduk Sampai Rata Begini Hmm Pokoknya Diaduk Terus Sampai Merata Begitu Setelah Halus Guys Kita Kasih Ini Telur Yang sudah Saya Kocok Halus Campur Campur Baru Kita Haluskan Atau Kita Campur Kita Aduk Aduk Manual Seperti Tadi Biar Campur Guys Nah Saudara Setelah Semua Beres Akhirnya Jadi Begini Ini Dibaluri Sama Telur Aku Cetak Bulat Bulat Lempeng Begini Dibaluri Sama Telur Yang Sudah Saya Kocok Terus Kita Masak Di Wajan Iya Begitu Guys Kita Masukkan Pelan Pelan Iya Apinya Jangan Gede Gede Api Sedang Aja Guys Nah Itu Fungsinya Telur Untuk Membaluri Ini Biar Mantap Nah Apinya Sedang Saja Terus Kita Bulat Balik Guys Kalau Apinya Gede Takut Gosong Nah Dibalik Pelan Pelan Gitu Tidak Ampir Kan Mantap Ini Cara Simple Mudah Bikin Bergetel Alah Pak Pendi Mantap Toh Biarkan Beberapa Saat Biar Warnanya Menguning Keemasan Itu Tandanya Sudah Mateng Saudara Inilah Menu Simple Saya Buat Makan Guys Nah Ini Saudara Akhirnya Sudah Mateng Semua Bergetel Dari Kentang Yang Sangat Simple Tidak Ribet Dan No Ambiar Cantik Kan Mohon maaf Jika ada Kesalahan Saya Masih Belajar Namanya Bapak Bapak Bikin Menu Ulan Bergetel No Ribet No Ambiar Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Dari Masih , Terima M един Lain Yang